Kaka, ini tidak terlalu bagus. Meskipun kami juga ingin memberimu informasi, Master Rune yang memberikannya kepadamu sebelumnya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Orang yang dia kenal adalah ahli di Pulau Yangning. Jika kami memberi Anda informasinya, kami tidak akan bisa tinggal di Pulau Yangning. Ikan gemuk dan lelaki lainnya tersenyum pahit. Oh, Linlong menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tahu tidak ada gunanya terus berbicara dengan mereka berdua, jadi dia langsung menyerang. Tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap mata, dia menahan Fatfish dan pria lainnya, yang siap membalas. Keduanya hanyalah Master bela diri yang terlambat. Perbedaan antara mereka dan dia terlalu besar. Ini terlalu kuat, pemuda ini pastinya memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tingkat menengah ke atas. Dia masih sangat muda, dan dia bahkan seorang Rune Master, namun dia sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Ini terlalu menakutkan. Fatfish dan pria lainnya melebarkan mulut karena terkejut saat melihat mereka berdua ditahan oleh Linlong. Pikiran itu terlintas di benak mereka. Tidak mengherankan. Bagi orang biasa yang memiliki kekuatan seperti itu di usia Linlong, itu sudah cukup mengejutkan, apalagi Linlong menjadi seorang Rune Master. Kita harus tahu bahwa karena kesulitan dalam menguasai Rune, bahkan Rune Master yang paling berbakat pun tidak punya waktu untuk berkultivasi. Dengan demikian, kekuatan bela diri Rune Master seumumnya rendah. Karena itu, Fatfish dan pria lainnya secara alami tercengang ketika mereka melihat bahwa Linlong tidak hanya memiliki prestasi dalam Rune, tetapi juga memiliki kekuatan dalam budidaya bela diri. Bisakah kamu berbicara sekarang? Linlong dengan acuh-ta'acuh berkata ketika dia melihat keterkejutan di mata mereka. Itu adalah daging di talenan. Terlebih lagi, Linlong sangat kuat. Karena itu, Fatfish dan pria lainnya hanya bisa tanpa daya mengungkapkan informasi yang mereka ketahui tentang Litong. Linlong tahu bahwa keduanya tidak berbohong, jadi dia tidak menggunakan batasan apapun. Sebaliknya, dia melepaskan mereka setelah mereka mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. Setelah mengungkap informasi tersebut, keduanya segera bergegas pergi dan menuju ke pedalaman. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung seseorang dengan mengungkapkan informasi tersebut kepada Linlong. Oleh karena itu, mereka tidak berani tetap berada dalam pengaruh Pulau Yangning. Tentu saja, Linlong tidak memperhatikan mereka berdua. Setelah mendapat informasi akurat, ia langsung menuju pulau tersebut. Pulau ini disebut Pulau Pingxing, dan jaraknya ratusan mil dari Pulau Yangning. Karena lokasinya yang terpencil dan ukuran pulau yang kecil, sangat sulit untuk menemukan pemuda yang kuat dan berbakat. Ada ratusan pulau di bagian selatan wilayah selatan, dan karena itulah orang-orang seperti Fatfish memiliki ruang untuk bertahan hidup. Di benua langit Cautik, karena budidaya membutuhkan segala macam sumber daya, seniman bela diri biasa tidak kaya. Bisa dikatakan cara Fatfish dalam menghasilkan uang lebih cepat daripada ahli bela diri biasa. Tentu saja, sebagai seorang alkemis yang kuat, Linlong secara alami tidak dapat memahami hal ini saat ini. Namun, di kehidupan sebelumnya, sebelum dia menjadi seorang alkemis yang cakep, dia telah mengalami banyak kesulitan seperti itu. Setelah menghabiskan setengah hari, Linlong akhirnya menemukan Pulau Pingxing. Melihat ke bawah dari langit, pulau itu berdiri sendiri di atas laut, dan pulau terjauh di dekatnya setidaknya berjarak 20 mil jauhnya. Tidak heran, gumam Linlong saat dia mendarat di pulau itu. Namun, meski pulau itu kecil, sepertinya ada cukup banyak orang di sana dari langit. Seharusnya jumlahnya ratusan. Tempat Linlong mendarat adalah sebuah rumah. Ada sekitar selusin orang dewasa di sana, semuanya mengenakan pakaian kasar. Hanya satu dari mereka yang merupakan seniman bela diri, dan kekuatannya sangat rendah, hanya di ranah prajurit bela diri. Linlong tidak terkejut melihat situasi seperti itu. Karena Pulau Yangning, pulau-pulau tersebut menganjurkan studi tentang jimat. Di masa mudanya, mereka menghabiskan seluruh energinya untuk studi jimat. Selain itu, pengetahuan mereka dalam seni bela diri sangat kurang, sehingga terjadi situasi seperti itu. Melihat Linlong tiba-tiba turun dari langit, ekspresi mereka berubah drastis. Meski kebanyakan dari mereka bukan seniman bela diri, mereka tahu bahwa mereka yang bisa terbang di langit pastinya adalah ahli di tingkatan akhir Marsial Lord atau lebih tinggi. Ketika mereka melihat lencana menarik di pinggang Linlong, mereka semakin terkejut. Linlong tidak hanya kuat, dia juga seorang guru magang studi jimat. Salam, Tuan. Mereka dengan cepat membungkuk pada Linlong. Kemudian, satu-satunya ahli bela diri bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Apakah Anda datang ke sini untuk menerima murid dalam studi jimat? Nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li. Saya memang datang ke sini untuk menerima murid, kata Linlong acuh tak acuh. Saya mengerti. Tuan pertama, silakan ikuti saya, Li Gao. Setelah mengikuti pihak lain beberapa saat, Linlong tiba di depan sebuah rumah yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Itu juga dibangun dengan cukup indah. Di pintu masuk halaman berdiri seorang pemuda di ranah master bela diri tengah. Ketika dia melihat Li Gao membawa seseorang kemari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Li Gao, ada apa? Saat Linlong berjalan di belakang Li Gao, pihak lain tidak melihat lencana di pinggangnya. Tuan ini juga ada di sini untuk menerima murid, Li Gao buru-buru berkata. Mendengar kata-kata Li Gao, pihak lain jelas terkejut. Kemudian, dia dengan hormat berkata kepada Linlong, Tuan, tolong tunjukkan lencana Anda, agar saya bisa memeriksanya. Linlong melepas lencana dan menyerahkannya. Setelah menerima lencana tersebut, pihak lain memasukkan kehendak ilahi ke dalamnya. Setelah memastikan informasi yang dikirim kembali, dia dengan hormat berkata kepada Linlong, Jadi, Tuan Linli, silakan ikuti saya. Linlong mengikuti pihak lain ke aula halaman. Setelah memasuki aula, Linlong menyadari bahwa ada enam orang yang duduk di dalam, dan masing-masing memiliki lencana di pinggangnya. Jelas sekali bahwa mereka ada di sini untuk menerima seorang murid. Saat ini, pemuda di sebelahnya tersenyum pahit dan berkata, Tuan Lin, kami bisa saja melihat anak itu segera, tetapi karena terlalu banyak mentor di sini, kami hanya bisa membiarkan Anda duduk di sini dan menunggu pemimpin suku untuk datang dan buatlah keputusan. Oh! Linlong mengangguk ringan, lalu bertanya, berapa banyak anak dengan usia yang sesuai yang telah menunjukkan bakatnya. Dua, jawab pemuda di sebelahnya. Hanya dua orang yang cocok, tapi ada enam orang di sini. Jelas jumlahnya terlalu banyak, tidak heran jika pemuda itu begitu gelisah. Aku mengerti, kata Linlong sambil menemukan tempat untuk duduk. Jelas sekali bahwa informasi tentang seorang anak yang sangat berbakat telah bocor, atau orang lain juga telah mengetahuinya. Kalau tidak, tidak akan ada banyak mentor peserta pelatihan di sini. Sepertinya nanti akan ada perkelahian. Setelah duduk, Linlong dengan santai melirik ke enam orang lainnya, dan menyadari bahwa mereka berenam tampak sombong. Jelas sekali bahwa mereka adalah master rune dari luar, dan telah dimanjakan oleh orang-orang di luar. Setelah melirik mereka, Linlong duduk dengan tenang dan menunggu kedatangan pemimpin suku. 602. Saat ini, tiga orang sedang minum teh di aula halaman yang jauh dari halaman. Salah satunya berusia empat puluhan. Dia memiliki janggut lebat dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Jelas sekali bahwa dia adalah penduduk setempat. Orang di sebelah kirinya adalah seorang pemuda berusia tiga puluhan. Dia memiliki tanda pinggang yang sama dengan Linlong, dan dia jelas merupakan seorang tutor peserta pelatihan. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Dia mengenakan seragam unik Pulau Yangning dengan sulaman lima bintang kuning di dada kiri. Jika seseorang yang akrab dengan Pulau Yangning ada di sini, dia akan terkejut karena dia jelas-jelas adalah seorang rune master kelas lima. Status rune master kelas lima di Pulau Yangning tidak sebanding dengan rune master kelas tiga. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki dari luar. Kemudian, seorang pemuda membawa masuk dua remaja berusia sebelas atau dua belas tahun. Ketua, kedua anak itu ada di sini. Pemuda itu berkata kepada pria parubaya berusia empat puluhan berjanggut. Yah, kamu boleh pergi. Setelah memberi isyarat agar pemuda itu pergi, pria parubaya itu berdiri dan berkata dengan hormat kepada dua orang lainnya, Tuan, kami hanya memiliki dua anak yang berada pada usia yang tepat dan telah menunjukkan bakat dalam rune di Pulau Kami. Oh, lalu siapa Litong? Mata pemuda berusia tiga puluhan itu langsung berbinar. Tuan, nama saya Litong. Salah satu remaja yang lebih tinggi langsung menjawab. Ada sedikit arogansi di antara alisnya, tapi dia tidak berani menunjukkannya di depan dua orang ini. Bagaimanapun juga, lelaki tua itu adalah rune master kelas lima. Yah, ku dengar kamu punya bakat luar biasa. Bagaimana? Biarkan aku mengujimu sekarang. Saat dia berbicara, pemuda berusia tiga puluhan itu berdiri dan berjalan ke meja yang telah diletakkan di samping. Dia kemudian menunjuk ke penar rune, batu tinta, dan selembar kertas di atasnya. Sekarang, gambarlah formasi rune yang paling kamu kuasai. Remaja itu segera berjalan menuju meja, mengambil pulpen, dan segera menggambar formasi rune. Meskipun ada rune master kelas lima di sebelahnya, remaja itu tetap tidak mengalami demam panggung. Sebaliknya, dia terus menggambar. Melihat pemandangan ini, bahkan lelaki tua itu pun diam-diam mengangguk. Setelah menggambar beberapa saat, bentuk embryo dari formasi tersebut muncul, dan pemuda berusia tiga puluhan itu memperlihatkan ekspresi gembira. Dia lalu bertepuk tangan dan berkata, Bagus, bagus, bagus. Pada saat ini, lelaki tua itu mau tidak mau berdiri dari kursinya dan mendekati meja. Namun menjelang akhir, pemuda itu tampak tegang. Tangannya yang memegang sikat rune bahkan mulai sedikit gemetar. Namun pada akhirnya ia tetap membuat sketsa formasi yang ingin ia gambar. Papa-pa, pemuda berusia tiga puluhan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan lagi. Bagus sekali, bakatmu luar biasa. Dia menghela nafas. Perlu diketahui bahwa ketika dia seumuran dengan pemuda ini, dia tidak mampu menggambar formasi rune seperti itu. Setelah itu, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Paman Yu, bagaimana menurutmu? Bakatnya memang lumayan. Orang tua itu mengangguk. Jika kamu menerima dia sebagai muridmu, kamu pasti bisa memasuki Pulau Yang Ning dalam waktu sesingkat mungkin. Itu hebat. Pemuda berusia tiga puluhan itu bahkan lebih gembira lagi. Ini semua berkat rekomendasimu, Paman Yu. Ikan gemuk itu telah berkecimpung dalam bisnis itu selama bertahun-tahun, dan beritanya tentu saja dapat dipercaya. Orang tua itu tersenyum. Siapa nama anak ini? Pemuda berusia tiga puluhan itu kemudian menunjuk pemuda lain dan bertanya kepada pemimpin klan. Li Qing, pemimpin klan buru-buru menjawab. Kalau begitu Li Qing, datanglah dan cobalah. Coba aku lihat bagaimana bakatmu. Pemuda berusia tiga puluhan itu kemudian menunjuk ke arah Li Qing dan berkata. Karena dia ada di sini, dia tentu harus melihatnya. Pemuda bernama Li Qing bergegas mendekat. Dibandingkan dengan Li Tong, dia benar-benar tertinggal jauh. Bahkan tangan yang memegang kuas pun gemetar, menyebabkan keduanya menggelengkan kepala. Sebelum Li Qing selesai menggambar, pemuda berusia tiga puluhan itu berkata dengan tidak sabar, tidak perlu menggambar. Li Qing sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti menggambar. Pemuda berusia tiga puluhan itu sama sekali tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia memandang Li Tong dan berkata dengan wajah serius, Baiklah, Li Tong, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Tentu saja aku bersedia. Suara Li Tong terdengar nyaring dan jelas. Namun, Tuan Chen, karena beberapa mentor peserta pelatihan telah datang sebelumnya dan juga ingin menjadi mentor mereka, jadi menurut aturan Pulau Yang Ning, Anda harus bersaing dengan mereka. Kata pemimpin klan dengan ekspresi gelisah. Mungkinkah ikan gemuk itu menjual informasinya kepada orang lain? Pria muda berusia tiga puluhan itu memiliki ekspresi yang agak jelek. Jika memang begitu, maka aku pasti tidak akan melepaskannya. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah suram. Hal ini menyebabkan jantung patriark berdetak tak terkendali. Setelah itu, pemuda berusia tiga puluhan itu bersumpah. Tetapi Paman Yu, dengan kekuatan saya, para mentor peserta pelatihan yang datang pasti lebih rendah dari saya. Dengan baik, orang tua itu mengangguk. Baiklah, Tuan Li, Tuan Li, kita harus pergi menemui mentor peserta pelatihan lainnya bersama-sama. Pemimpin klan di samping berkata sambil tersenyum pahit. Sesuai aturan, jika mereka berdua datang, seharusnya dia membawa mereka ke halaman depan. Namun, karena identitas lelaki tua itu berbeda, atas permintaannya, pemimpin klan hanya bisa tanpa daya membawa mereka menemui kedua anak itu terlebih dahulu. Pemuda berusia tiga puluhan berkata dengan dingin, baiklah, saya akan pergi dan melihat siapa yang berani bersaing dengan saya, Chen Jun Hao. Pemimpin klan dengan cepat membawa mereka ke halaman tempat Linlong dan yang lainnya berada. Hanya mereka bertiga yang memasuki aula, dan kedua pemuda itu ditinggalkan di luar aula. Begitu mereka bertiga memasuki aula, beberapa orang yang duduk di dalam segera menunjukkan ekspresi terkejut. Semua ini tentu saja karena lelaki tua yang merupakan Master Rune kelas 5. Namun, mereka hanya mengira lelaki tua itu dikirim oleh Pulau Yangning, jadi mereka hanya terkejut dan tidak berpikir ada yang salah. Adapun lelaki tua dan Chen Jun Hao, alis mereka semakin erat. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak pesaing. Salam, tuan-tuan, saya pemimpin klan di pulau ini, Li Yutang. Pemimpin klan berkata dengan hormat kepada semua orang. Mentor peserta pelatihan ini bukanlah orang-orang yang bisa dia sakiti, jadi dia tentu saja harus menurunkan statusnya. Salam, pemimpin klan Li. Orang-orang di dalam juga berdiri untuk membalas salam. Batuk, 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 karena semakin banyak orang yang datang, dan hanya ada dua anak di pulau kami yang memenuhi persyaratan, kami hanya dapat menentukan dua orang terakhir melalui sebuah kompetisi, kata Li Yutang tanpa daya. Tidak apa-apa. Pemimpin klan Li, cepatlah berkompetisi. Kata orang-orang ini satu demi satu. Mereka tahu aturannya, jadi mereka tidak keberatan. Karena tidak ada Master Rune yang kuat di pulau ini, kami hanya dapat mengundangmu ke ruang penilaian Pulau Pingsing dan membiarkan mentor di sana menilaimu, kata Li Yutang lagi. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira lelaki tua itu ada di sini untuk menguji mereka, tetapi sekarang tampaknya dia jelas-jelas ada di sini bersama pemuda di sebelahnya. Segera, mereka semua menoleh untuk melihat Chen Junhao dengan mata hati-hati. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang bisa ditemani oleh Master Rune kelas 5 bisa menjadi orang biasa? 603. Itu tidak perlu. Saya pikir paman saya, Chen Yu yang, memenuhi syarat untuk menjadi penguji karena dia adalah Rune Master kelas 5 di Calming Island. Li Junhao berdiri dan berkata dengan bangga. Li Yutang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi Li Junhao, dan kemudian menatap Chen Yu, lelaki tua yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan bijak menutup mulutnya. Meskipun hal ini melanggar aturan karena hubungan Chen Yu dengan Chen Junhao, Calming Island tidak akan menyelidiki detail sekecil itu, jadi Li Yutang memilih untuk tidak ikut campur. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Chen Yu karena ini. Meskipun yang lain tidak puas, mereka hanya bisa mengangguk tak berdaya karena identitas Chen Yu. Karena semua orang telah setuju untuk membiarkan Tuan Chen Yu menjadi penguji, mari kita mulai kompetisi di sini, kata Li Yutang dengan lantang. Kalau begitu, dengan enggan aku akan menjadi pengujinya. Chen Yu memandang orang-orang yang hadir dan terbatuk beberapa kali sebelum berkata, menurut metode yang biasa, kami akan menguji pengetahuan Anda tentang rune terlebih dahulu, kemudian kemampuan praktis Anda. Tapi saya tidak punya banyak waktu untuk menemani Anda. Lalu bagaimana Tuan Chen Yu akan diuji? Seseorang mau tidak mau bertanya. Ini sangat sederhana. Chen Yu mengeluarkan beberapa pedang kayu. Pedang kayu itu terbuat dari bahan yang sangat istimewa. Meski semua orang yang hadir berpengetahuan luas, mereka semua terkejut karena tidak tahu terbuat dari bahan apa. Selain bahannya yang berbeda, pedang kayu ini juga diukir dengan rune sederhana. Pedang kayu ini terbuat dari pohon yinkui berusia 100 tahun dan batu yindingin berusia 100 tahun dari dasar laut. Bersama dengan formasi rune khusus Pulau Kalming, kita dapat menggambar formasi pedang penyegel rune di atasnya, sehingga memberinya kekuatan pedang penyegel rune. Tetapi dibandingkan dengan pedang penyegel rune biasa, waktu produksi dan energi akhirnya berkurang lebih dari 5 kali lipat, dan hanya dapat digunakan 2 atau 3 kali. Dengan kata lain, itu hanya digunakan untuk menguji kemampuan seorang rune master. Tidak ada kegunaan khusus lainnya. Chen Yu menjelaskan setelah mengeluarkan pedang kayu itu. Aku sudah lama mendengar bahwa Kalming Island memiliki pedang kayu seperti itu, tapi aku tidak menyangka akan melihatnya di Kalming Island. Pedang kayu ini mahal, dan hanya rune master kelas 5 seperti Tuan Chen Yu yang akan menggunakannya. Di level master Chen Yu, mengapa dia peduli dengan biaya sekecil itu? Waktunya adalah yang paling berharga. Setelah mendengar fungsi pedang kayu ini, beberapa orang di aula semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika ada orang yang tidak memiliki kemampuan menggambar susunan rahasia seperti itu, saya menyarankan mereka untuk tidak menyianyiakan materi ini. Setelah itu, Chen Yu memandang kerumunan dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun Chen Yu tidak secara eksplisit mengatakan apa yang akan terjadi jika mereka menyianyiakan materi tersebut, mereka semua dapat memahami arti dibalik kata-katanya. Jika mereka menyianyiakan materi tanpa kemampuan untuk melakukannya, jangan salahkan Chen Yu karena tidak memberi mereka muka di tempat lain di masa mendatang. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataannya, ekspresi seseorang langsung berubah menjadi jelek. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi saya tidak akan menyianyiakan materi guru Chen Yu. Aku juga tidak akan menyianyiakannya. Setelah itu, beberapa orang lagi menyerah. Dalam sekejap mata, hanya Lin Long dan orang lain yang tersisa. Tentu saja Chen Jun Hao juga tidak menyerah. Orang lainnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tidak banyak bicara dan terlihat sangat tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Dengan kata lain, hanya ada tiga orang yang bersaing untuk mendapatkannya sekarang. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Chen Jun Hao, Lin Long, dan orang lain dengan kaget. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan tiga orang seperti mereka di pulau kecil ini. Lagipula, siapapun yang bisa menggambar formasi pedang penyegel rahasia pastilah seorang Rune Master kelas 4. Meskipun hanya ada perbedaan tingkat antara Rune Master kelas 4 dan Rune Master kelas 3, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Lagipula, Rune Master kelas 4 bisa menghunus pedang penyegel rahasia, tapi Rune Master kelas 3 tidak bisa. Chen Jun Hao memandang Lin Long dan orang lain dan berkata dengan bangga, Hef, aku tidak menyangka kita berdua berani tinggal di belakang. Ada perbedaan pada pedang penyegel rahasia juga. Chen Jun Hao tidak menyangka bahwa formasi yang dia gambar akan kalah dengan Lin Long dan orang lain. Bagaimanapun, dia berasal dari klan Rune Master yang sangat terkenal di wilayah selatan. Batas waktunya 4 jam. Mereka yang melebihi batas waktu ini otomatis tersingkir dari kompetisi, kata Chen Yu dengan suara jernih. Setelah itu, Lin Long dan dua orang lainnya masing-masing mengambil pedang kayu dan mengeluarkan kuas Rune mereka untuk menggambar susunan rahasia pada pedang kayu tersebut. Chen Jun Hao, yang mengeluarkan kuas Rune-nya, tidak segera memulai. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Long dan orang lain terlebih dahulu. Ketika dia melihat Lin Long dan orang lain telah mengeluarkan kuas Rune yang sangat biasa, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Kemudian, dia mulai menghunus pedang kayu itu. Setelah orang lain mengeluarkan kuas Rune, dia tidak lagi memperhatikan situasi di sekitarnya. Sebaliknya, dia fokus menggambar susunan rahasia pada pedang kayu. Adapun Lin Long, dia berhenti setelah satu atau dua pukulan, dan kemudian berbalik untuk melihat kemajuan Chen Jun Hao dan orang lain. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Menurut mereka, karena Lin Long berani menerima tantangan, maka ia harus mampu. Mengapa dia berhenti setelah dua pukulan? Setelah beberapa saat, Lin Long masih tidak bergerak. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Lin Long tidak tahu cara menggambar sama sekali. Lagi pula, menggambar susunan pedang penyegel Rune bukanlah lelucon. Meski pedang kayu bisa menghemat banyak waktu, empat jam masih sangat sempit. Bahkan saat ini, Lin Long masih tidak bergerak. Jelas sekali dia tidak tahu cara menggambar. Meskipun Grandmaster Chen Yu tidak akan melakukan apapun padanya sekarang, dia pasti akan menderita di masa depan. Semua orang pasti mempunyai pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, Lin Long mulai bergerak. Namun, bahkan jika dia adalah seorang Rune Master yang kuat, waktunya pasti sangat ketat. Oleh karena itu, tidak ada yang optimis sama sekali dengan peluang Lin Long. Bahkan Chen Yu hanya melirik Lin Long. Perhatiannya pada dasarnya tertuju pada Chen Jun Hao dan orang lain. Keterampilan dasar orang lain cukup kuat, dan tangannya yang memegang kuas sekuat gunung. Chen Yu, yang dapat melihat bahwa kekuatan orang lain pasti sebanding dengan Chen Jun Hao, bahkan bertanya kepada Patriark di sebelahnya, Liu Tang, untuk informasi tentang orang tersebut. Nama belakang pemuda ini adalah Liu Gang, dan dia berasal dari wilayah tengah. Liu Tang secara alami menceritakan semua yang dia ketahui. Chen Jun Hao, yang sedang menggambar sebentar, secara alami mengangkat kepalanya untuk melihat situasi dua orang lainnya. Melihat sikap Liu Gang sebagai seorang master, dia tentu saja tidak berani gegabuh. 604. Seiring berjalannya waktu, kecepatan menggambar Chen Jun Hao dan Liu Gang menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, sepertinya berhenti. Sepertinya keduanya telah mencapai titik kritis. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah rune master. Meskipun tidak satupun dari mereka yang berhasil menarik pedang penyegel rune sebelumnya, mereka dapat mengetahui dari susunan rahasia yang digambar oleh Chen Jun Hao dan Liu Gang bahwa kekuatan mereka seharusnya hampir sama. Jika salah satu dari mereka ingin menang, itu tergantung performa mereka di periode waktu terakhir. Menggambar seperti ini sangat membebani indera ketuhanan seseorang, apalagi itu berada pada titik kritis. Chen Jun Hao merasa kepalanya sudah berat. Setiap kali dia menggunakan akal ilahi, beban di kepalanya akan bertambah. Namun, bagaimana Chen Jun Hao bisa menyerah saat ini? Setelah mengertakkan gigi dan bertahan beberapa saat, dia akhirnya melakukan pukulan terakhir. Setelah menghela nafas panjang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Gang, yang berada di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena pihak lain juga telah menyelesaikan pukulan terakhir pada saat yang sama. Dia tidak mengira dia akan menjadi lawan yang sulit. Kerutan didahi Chen Jun Hao semakin dalam. Dari jauh, dia tahu bahwa pihak lain telah menggambar susunan rahasia yang sama dengannya, Rune Siling Sword Array kelas 3. Di Pulau Yangning, Rune Siling Sword Array dibagi menjadi lima tingkatan, dengan tingkatan terendah dan tingkatan tertinggi. Sudah sangat bagus bagi mereka untuk bisa menggambar susunan rahasia kelas 3, jadi wajar jika orang-orang di sekitarnya merasa iri dan terkesan. Setelah mereka berdua selesai menggambar, penguji, Chen Yu, secara alami berjalan mendekat. Setelah dengan hati-hati melihat susunan rahasia yang digambar pada pedang kayu, Chen Yu segera tahu bahwa tidak mungkin membandingkan kekuatan susunan rahasia yang digambar oleh mereka berdua dengan mata telanjang. Untuk menentukan siapa yang lebih kuat, mereka harus menguji pedangnya. Aku tidak tahu kekuatan pedang penyegel Rune yang ditarik oleh mereka berdua, jadi kita hanya bisa menguji pedang mereka, kata Chen Yu. Pada titik ini, dia mengubah topik, namun, karena salah satu dari mereka belum selesai menggambar, kita hanya bisa menunggu lebih lama lagi. Pada titik ini, orang-orang di sekitarnya memandang Lin Long dengan ekspresi menggoda di wajah mereka. Menurut mereka, Lin Long hanya membuang-buang waktu dengan tinggal di sini terlalu lama. Aku bilang, siapa itu? Jangan buang waktu semua orang jika kamu tidak bisa melakukannya. Jangan sia-siakan pedang kayu Tuan Chen Yu, seseorang bahkan berkata dengan sinis. Mungkin dia ingin menunggu orang lain gagal agar dia bisa menang tanpa perlawanan. Pikiran seseorang melintas, dan dia langsung berkata demikian. Jadi begitu, kamu memang pintar, tapi kamu tidak bisa menggunakannya di tempat yang tepat. Kata-katanya segera membuat yang lain bereaksi. He he, dia sudah selesai. Sekarang dia telah menyinggung Tuan Chen Yu, mari kita lihat bagaimana dia akan bertahan hidup di Pulau Yangning. Pena Lin Long berhenti bergerak saat dia diejek oleh orang-orang ini. Meskipun Lin Long telah berhenti, orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat bahwa dia telah menggambar susunan rahasia sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya melirik Lin Long. Hanya penguji, Chen Yu, yang terus berjalan menuju Lin Long. Setelah tiba di sisi Lin Long, Chen Yu, yang awalnya memiliki senyum mengejek di wajahnya, tiba-tiba membeku. Ini karena pedang kayu Lin Long jelas telah ditorehkan dengan runik arai yang lengkap. Meskipun runik arai terlihat sedikit berantakan pada akhirnya, berdasarkan pengalamannya, itu memang runik arai yang lengkap. Apa yang terjadi dengan Chen Yu? Kerumunan yang kebingungan mau tak mau bergerak mendekati Lin Long. Ketika mereka melihat runik arai pada pedang kayu Lin Long, wajah mereka semua berubah jelek. Dari kelihatannya, pihak lain jelas telah berhasil membuat pedang penyegel rahasia. Ini berarti kekuatan Lin Long memang berada di atas mereka. Memikirkan kembali ejekan yang mereka berikan padanya barusan, wajah mereka berubah menjadi jelek. Namun, jelas mustahil bagi anak ini untuk menghunus pedang rahasia tadi. Bagaimana dia bisa berhasil dalam sekejap mata? Menurut pendapat mereka, hanya Chen Jun Hao dan Liu Gang, yang telah mengeluarkan begitu banyak energi, yang benar-benar dapat menghunus pedang rahasia. Lin Long hanya bermain-main. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa dengan kekuatan Lin Long, dia bisa dengan mudah menarik pedang penyegel rahasia seperti ini? Chen Yu tentu saja juga bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Long tiba-tiba bisa menggambarnya. Dia agak menyesal tidak memperhatikan Lin Long sebelumnya. Namun penyesalan tersebut hanya berlangsung sesaat. Dari pedang penyegel rahasia yang ditarik Lin Long, pedang itu tidak sekuat milik Chen Jun Hao dan Liu Gang. Baiklah, kalau begitu mari kita mencobanya. Mari kita lihat mana dari tiga pedang kayu yang paling kuat, kata Chen Yu. Karena pedang kayu Lin Long tampaknya lebih lemah dari dua pedang lainnya, Chen Yu tidak keberatan menggunakannya sebagai perbandingan. Dia tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia tidak adil di belakangnya. Di bawah sinyal Chen Yu, Liu Gang pergi mencari lima batang besi dan mengikatnya sebelum menempatkannya di tengah aula. Kemudian, dia memanggil prajurit bela diri LF2. Energi dari pedang kayu ini berkali-kali lebih lemah daripada pedang penyegel rahasia yang asli. Ditambah dengan fakta bahwa yang menggunakannya adalah prajurit bela diri LF2, pada dasarnya tidak mungkin pedang kayu itu mematahkan lima batang besi yang diikat menjadi satu. Titik, nanti kita tinggal lihat sejauh mana mereka bisa dipatahkan dan kita akan tahu mana yang lebih kuat. Kata Chen Yu. Ini memang metode yang paling akurat, jadi semua orang mengangguk setuju. Kemudian, di bawah sinyal Chen Yu, prajurit bela diri mengambil pedang kayu dan menggunakan ki terkuatnya untuk mengaktifkannya. Setelah itu, dia langsung menebas lima batang besi di bawahnya. Dengan suara yang nyaring, tiga dari lima batang logam itu langsung terbelah menjadi dua. Melihat situasi ini, Chen Jun Hao menghela nafas lega. Pedang kayu ini miliknya, dan dia puas dengan hasil tes pedangnya. Namun, dia hanya sedikit lega. Bagaimanapun, pedang Liu Gang belum diuji. Kemudian, prajurit bela diri itu meraih pedang Liu Gang dan sekali lagi menggunakan ki terkuatnya untuk mengaktifkannya. Kemudian, dia menebas batang besi itu lagi. Setelah terdengar suara nyaring, tiga batang besi patah. Kekuatan kedua orang itu hampir sama. Melihat situasi ini, Chen Jun Hao mengerutkan kening. Karena nantinya, orang yang lebih kuatlah yang mendapat prioritas untuk memilih. Sekarang kekuatan mereka hampir sama, bagaimana mereka bisa memilih? Itu tidak benar. Kali ini, jelas ada retakan kecil pada batang besi keempat. Pedang kayu itu tidak membuat retakan seperti itu sebelumnya. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke arah yang ditunjuk orang itu, semua orang menemukan sedikit retakan pada batang besi keempat. Tidak ada retakan seperti itu di tempat pedang kayu pertama dipotong. Chen Jun Hao juga memperhatikan hal ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Karena sejak saat ini, pedang kayu Liu Gang jelas lebih kuat dari miliknya. Begitu Chen Yu mengumumkan kemenangan Liu Gang, Liu Gang akan mendapat prioritas untuk memilih. Jika Liu Gang memilih Li Tong terlebih dahulu, dia hanya bisa menangis. Sial, dari mana datangnya Liu Gang ini? Chen Jun Hao yang depresi mengutup dalam hatinya. Saat ini, dia hanya bisa menatap Chen Yu dengan penuh harap, berharap dia bisa melakukan sesuatu. Benar saja, semakin tua jahenya, semakin pedas. Chen Yu sepertinya tidak melihat ini dan berkata tanpa ekspresi, Mari kita lihat bagaimana pedang kayu ketiga. 605. Mari kita mulai dengan pedang kayu ketiga sekarang. Kemudian, Chen Yu memandang prajurit itu dan memberi isyarat padanya untuk menguji pedang kayu Linlong. Prajurit itu segera mengambil pedang kayu Linlong. Setelah mengaktifkan pedang kayu dengan suan ki terkuatnya, dia sekali lagi menebas lima batang besi. Yang mengejutkan semua orang, setelah terdengar suara tajam lainnya, tiga dari lima batang logam patah. Dengan kata lain, kekuatan pedang penyegel rune yang ditarik Linlong mirip dengan kekuatan Chen Jun Hao dan Liu Gang. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak kaget. Meskipun Linlong juga telah menggambar pedang penyegel rune level 3, bagian terakhir dari formasi rune yang dia gambar jelas berantakan. Dalam keadaan seperti itu, pedang itu seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan pedang kayu milik Chen Jun Hao dan Liu Gang. Namun, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah. Wajah lama Chen Yu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga tidak dapat memahami hal ini. Mungkinkah bagian terakhir dari formasi rune yang tampak berantakan memiliki suatu rahasia? Chen Yu mau tidak mau melihat bagian formasi rune yang digambar Linlong. Namun, dia tidak dapat melihat apapun dalam waktu sesingkat itu. Dari kelihatannya, kekuatan ketiga orang itu hampir sama. Bagaimana pemenangnya akan ditentukan? Seseorang berbisik. Itu tidak benar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Apa yang tidak beres? Bukankah itu hanya mematahkan tiga batang logam? Trik apa lagi yang bisa dilakukan? Melihat reaksi orang itu, kerumunan tidak bisa tidak melihat ke arah pedang kayu yang ditarik Linlong. Namun, mereka tidak melihat adanya perbedaan sama sekali. Chen Jun Hao memelototi orang itu, menyalakannya karena membuat keributan dan membuatnya takut setengah mati. Dia mengira pedang kayu Linlong masih memiliki kekuatan. Orang itu sama sekali mengabaikan Chen Jun Hao. Sebaliknya, dia menunjuk ke tempat pedang kayu Chen Jun Hao mengenai batang logam keempat. Semua orang salah. Pedang kayu ini telah mengenai batang logam keempat, menyebabkan kerusakan pada batang itu. Siapa kamu? Tuan Chen Yu tidak mengatakan apa-apa. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Chen Jun Hao sangat marah. Batang logam keempat jelas tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi pihak lain bersikeras bahwa ada kerusakan. Dia jelas-jelas berusaha menimbulkan masalah. Saudara Chen, kamu salah. Orang itu melirik ke arah Chen Jun Hao, lalu tiba-tiba berjalan ke depan dan menyeka posisi batang besi keempat. Setelah menyeka serbuk besi halus, potongan yang sangat jelas muncul di depan semua orang. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak mengira pecahan besi kecil itu akan mampu menahan tebasan seperti itu, jadi mereka mengira pedang kayu itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada batang besi keempat. Ini karena potongannya terlalu tipis, dan serbuk besi sebelumnya menutupi area tersebut. Selain itu, mereka memiliki prasangka bahwa Lin Long tidak akan pernah bisa merusak batang besi keempat, sehingga mereka tertipu. Jika perhatian orang ini tidak tertuju pada batang besi keempat, dia tidak akan menyadarinya. Tentu saja, meskipun potongan ini tipis, namun jauh lebih dalam daripada potongan yang ditinggalkan Liu Gang pada batang logam keempat. Jelas sekali batang logam keempat telah rusak. Oleh karena itu, tempat pertama Lin Long sudah ditetapkan. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya Chen Yu, dia tidak bisa mengubah fakta ini. Pada saat ini, kerumunan bahkan lebih terkejut, dan tatapan mereka ke arah Lin Long dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka awalnya mengira kekuatan Lin Long jauh lebih lemah daripada Chen Jun Hao dan Liu Gang. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Long akan mampu menghasilkan pedang penyegel Rune kelas 3, dan bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Chen Jun Hao dan Liu Gang. Adapun kekacauan terakhir dari formasi Rune, itu sepenuhnya diabaikan oleh mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana hasil adalah hal yang penting. Jika Rune Si Ling Swat seseorang sudah lebih kuat dari yang lain, siapa yang akan peduli apakah formasi Rune seseorang terlihat bagus atau tidak? Tentu saja, penonton tentu saja bingung. Mereka tidak dapat memahami bagaimana formasi Rune seperti itu lebih kuat daripada Chen Jun Hao dan Liu Gang. Namun, hal ini tidak lagi menjadi pertimbangan mereka. Lagipula, mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghasilkan Rune Si Ling Swat. Saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan Lin Long. Tatapan mereka terhadap Lin Long dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa orang bahkan menyesal meremehkan Lin Long. Adapun Chen Jun Hao, ekspresinya secara alami bahkan lebih jelek. Ini karena meskipun dia menang melawan Liu Gang, pilihan tetap ada di tangan Lin Long. Jika Lin Long memilih Li Tong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa agar Lin Long tidak datang menjemput Li Tong. Kekuatan Lin Long secara alami tidak lebih kuat dari Chen Jun Hao dan Liu Gang. Alasan mengapa pedang kayunya hanya terbelah sedikit adalah karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Alasan mengapa dia berhenti untuk waktu yang lama ketika dia baru saja memulai adalah karena dia ingin melihat dengan jelas kekuatan Chen Jun Hao dan Liu Gang. Setelah menentukan jangkauan kekuatan mereka, dia kemudian mulai menarik untuk memastikan bahwa pedang kayu yang dia hasilkan sedikit lebih kuat dari mereka berdua. Karena niat inilah situasi yang terjadi setelahnya terjadi. Jika orang-orang di sekitar mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut dengan keakuratan Lin Long. Lagi pula, bahkan rune master kelas 6 pun tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa melakukannya dengan akurat. Selamat, Saudara Lin. Liu Gang menangkupkan tangannya ke arah Lin Long, lalu dia menatap Chen Yu. Tuan Chen Yu, sekarang juara telah ditentukan, inilah waktunya bagi Anda untuk memutuskan antara saya dan Saudara Chen Jun Hao. Tatapan Liu Gang sangat tajam, menyebabkan Chen Yu merasa sedikit bersalah. Namun, dia telah mendalami runologi selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa ditakuti oleh seorang junior. Setelah memutar matanya, dia menunjuk ke tanda yang ditinggalkan pedang kayu Liu Gang di batang besi keempat dan berkata, kamu seharusnya mengatakan bahwa tanda ini disebabkan oleh pedang kayumu, tapi aku merasa batang besi ini sudah lama tertinggal. Yang lalu, dengan kata lain, kamu sama seperti Chen Jun Hao, hanya mematahkan tiga batang besi. Melihat alis Liu Gang langsung berkerut, Chen Yu berkata lagi, semuanya, perhatikan baik-baik. Tanda ini tidak sejajar dengan sayatan di atas. Bagaimana bisa disebabkan oleh pedang kayu? Mendengar kata-katanya, orang-orang di sebelahnya juga memperhatikan hal ini dan merasa bingung sejenak. Tanda ini jelas disebabkan oleh pedang kayu Liu Gang, jadi mengapa tidak sejajar? Mereka hanya terkejut sesaat, tapi setelah memikirkannya sejenak, mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Itu jelas karena sedikit perpindahan yang disebabkan oleh pedang kayu Lin Long. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak mengutuk Chen Yu karena tidak tahu malu di dalam hati mereka. Jelas sekali bahwa Chen Yu yang cerdik telah memikirkan hal ini. Itu sebabnya dia mengabaikan tanda ini untuk sementara waktu dan menguji pedang kayu Lin Long terlebih dahulu. Saat ini, mereka semua merasa kasihan pada Liu Gang karena barang bukti sudah dimusnahkan, jadi tidak ada gunanya Liu Gang mengatakan apapun. Ekspresi Liu Gang segera berubah menjadi sedikit jelek, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, menurut perkataan guru Chen Yu, saudara Chen dan saya berimbang, jadi kami hanya bisa bersaing lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Jun Hao tanpa rasa takut. Chen Jun Hao awalnya lega melihat Chen Yu telah membalikkan keadaan, tetapi ketika dia melihat Liu Gang menatapnya dengan percaya diri, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Lagipula, dia sudah kalah sekali, dan itu adalah situasi di mana dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia bisa yakin untuk menang? Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak berkompetisi sekarang? Jika dia tidak berkompetisi, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memilih kedua anak itu. Untuk sesaat, dia bingung dan hanya bisa melihat pamannya, Chen Yu. Meskipun Chen Yu lebih tua darinya, dia hanya menjadi pamannya karena senioritas. Tentu saja kita harus berkompetisi, tapi batang logam ini sudah terlalu rusak, sehingga tidak cocok untuk kompetisi berikutnya. Setelah mengatakan itu, Chen Yu memandang Patriark Li Yugang dan berkata, Patriark Li, pergi dan bersiaplah lagi. Setelah Li Yugang mengirim orang keluar untuk mencari tongkat, Chen Yu berkata lagi, setelah semua masalah tadi, semua orang pasti lelah. Patriark Li, tolong traktir kami makan dulu sebelum kompetisi. Mendengar ini, bagaimana mungkin semua orang tidak melihat bahwa Chen Yu menggunakan taktik penundaan. Tapi identitas Chen Yu ada di sana, dan alasan yang dia temukan sangat cocok. Selain itu, bukan mereka yang dirugikan, jadi wajar saja jika mereka tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Li Yugang mengatur makanan untuk semua orang sesuai dengan instruksi Chen Yu. Selama proses ini, Li Yugang menemukan alasan untuk keluar sebentar, dan baru kembali ketika semua orang hampir selesai makan. Semua orang menduga bahwa dia pasti membuat rencana licik melawan Li Yugang. 606 Selanjutnya, Chen Junhao dan Li Yugang menggambar susunan rahasia pedang segel rahasia pada pedang kayu baru. Sama seperti sebelumnya, keduanya sama-sama berimbang di awal. Namun pada langkah terakhir, Chen Junhao melakukan kesalahan fatal karena gugup. Dia gagal menggambar runik sealsword. Di sisi lain, Li Yugang masih sangat tenang. Pada akhirnya, dia dengan tenang menghunus runik sealsword. Saat ini, Chen Yu tidak perlu menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Chen Yu tidak menyangka kerja kerasnya akan hancur karena kesalahan Chen Junhao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Chen Junhao. Chen Junhao secara alami mengalami depresi. Namun, dia juga memahami bahwa ada kesenjangan tertentu antara dia dan Li Yugang. Bahkan jika dia bertahan sampai akhir, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Li Yugang. Baiklah, Li Yugang berhasil menghunus pedang segel rahasia dan mengalahkan Chen Junhao. Kata Chen Yu dengan ekspresi jelek. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Chen Yu dan Chen Junhao akan pergi dengan ekor di antara kaki mereka, Chen Yu berkata, namun, Patriark Li baru saja memberitahu saya sebuah kabar baik. Kebetulan ada pemuda lain di pulau itu. Yang telah menunjukkan bakat dalam rune. Jadi, tidak hanya ada dua pemuda berbakat di pulau itu, tapi tiga. Dengan kata lain, meskipun hasil Chen Junhao berada di bawah, dia masih bisa berpartisipasi dalam seleksi. Seperti yang diharapkan, Chen Yu masih memiliki beberapa trik. Selain itu, jelas bahwa dia telah melakukan kontak dengan Patriark Li Yugang dan mengetahui tentang anak ini. Oleh karena itu, dia membesarkan anak ini ketika Chen Junhao tersingkir. Mendengar kata-kata Chen Yu, semua orang menganalisis dalam hati mereka. Tidak mengherankan jika situasi seperti itu terjadi. Jika seorang anak di pulau itu telah menunjukkan bakatnya tetapi tidak ingin dipilih sebagai murid oleh orang lain dan tidak ingin memasuki Pulau Yangning, Sang Patriark dapat memilih untuk tidak mengumumkan namanya. Jelas sekali, Chen Yu pergi menemui Li Yutang untuk menanyakan apakah ada anak seperti itu setelah melihat bahwa Chen Junhao mungkin tidak dapat mengalahkan Liu Gang. Secara umum, Li Yutang tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Chen Yu kemungkinan besar akan mengancam dan menyuap Li Yutang untuk mengungkap fakta bahwa ada seorang anak di pulau itu. Tentu saja hal ini juga memerlukan persetujuan anak. Kalau tidak, bahkan jika Li Yutang mengatakan ada seorang anak, tidak ada gunanya jika anak itu tidak datang untuk memilih mereka bertiga. Mengetahui bahwa ada anak seperti itu, untuk memberi Chen Junhao kesempatan menerima Li Tong sebagai muridnya, Chen Yu hanya bisa memberitahunya bahwa ada anak seperti itu. Baiklah, Patriark Li akan membawa mereka untuk dipilih oleh tiga mentor peserta pelatihan, kata Chen Yu dengan tenang. Atas isyaratnya, Li Yutang meminta anak buahnya untuk membawa masuk ketiga anak tersebut. Ketiganya tampak berusia 11 atau 12 tahun, yang kebetulan memenuhi usia yang ditentukan oleh Pulau Yangning. Dua di antaranya tentu saja adalah Li Tong dan Li King, yang pernah ditemui Chen Yu dan Chen Junhao sebelumnya. Li Tong adalah yang tertinggi. Anak lainnya kira-kira sama tingginya dengan Li King, tapi dia sedikit lebih kurus. Ekspresi wajahnya terlihat sangat kaku dan kaku. Baiklah, ini Li Tong, Li King, dan Li Yunhai. Li Yutang menunjuk ketiga orang itu dan memperkenalkan mereka satu per satu. Mendengar bahwa anak tertinggi adalah Li Tong, semua orang yang hadir langsung memusatkan pandangan padanya. Lagi pula, mereka semua datang ke sini setelah menerima informasi semacam itu. Ketika Chen Junhao melihat tatapan Lin Long dan Liu Gang juga terfokus pada Li Tong, suasana hatinya langsung tenggelam ke dasar. Angan-angan terakhirnya segera lenyap dalam kepulan asap. Lin Long dan Liu Gang jelas ada di sini untuk Li Tong. Melihat situasinya, keduanya pasti akan memilih Li Tong. Bagaimana mungkin giliran Chen Junhao? Merasa ada yang tidak beres, Chen Junhao buru-buru menatap Chen Yu. Li Yunhai adalah anak yang baru saja menunjukkan bakatnya dalam rune. Baiklah, karena kita sudah memperkenalkan mereka sekali, biarkan mereka menunjukkan kemampuannya sesuai aturan. Li Yutang memandangi ketiga anak itu dan membiarkan mereka mulai menunjukkan kemampuannya. Segera, ketiga anak itu berjalan menuju tiga meja yang telah disiapkan di depan mereka, mengambil penar rune di atas meja, dan mulai menggambar formasi rune. Mereka bertiga baru menggambar sebentar ketika pandangan semua orang sudah terfokus pada meja Li Tong. Karena kemampuan Li Tong jelas jauh lebih kuat dari kedua anak lainnya, dan tidak sesederhana hanya menjadi lebih kuat dari dua anak lainnya. Dia benar-benar mampu pamer di Pulau Yangning. Karena mereka melewatkan kemampuan Li Tong, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Pada akhirnya, hanya Li Tong yang mampu menggambar formasi rune dengan sempurna. Dua orang lainnya telah melakukan berbagai jenis kesalahan. Di sisi lain, Li Qing jauh lebih baik dari Li Yunhai. Namun, masih ada sedikit perbedaan, yaitu cara menggambar Li Yunhai sepertinya sedikit berbeda dari cara biasanya. Perbedaannya tampak sedikit aneh, tetapi semua orang mengira itu karena kemampuan Li Yunhai yang buruk, sehingga formasi rune digambar dengan tidak benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil hati. Di sisi lain, Linlong berulang kali melihat formasi rune yang digambar oleh Li Yunhai beberapa kali, dan kemudian kilatan aneh tiba-tiba muncul di matanya sehingga tidak ada orang di sekitarnya yang menyadarinya. Baiklah, anak-anak sudah menunjukkan kemampuannya. Selanjutnya, saatnya ketiga mentor memilih, tapi, pada titik ini, Chen Yu mengubah topik pembicaraan, lalu melihat ke arah Linlong dan Liu Gang. Sebelum ketiga mentor menentukan pilihan, ada yang ingin saya katakan kepada mentor Linlong dan mentor Liu Gang. Saya ingin tahu apakah kalian berdua setuju. Apa yang coba dilakukan Chen Yu? Setelah mendengar ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Chen Junhai langsung gembira karena terlihat jelas bahwa pamannya sudah siap untuk bergerak. Liu Gang, sebaliknya, mengerutkan kening. Niat Chen Yu jelas tidak baik, tetapi dengan identitas dan kekuatannya, dia pasti akan menimbulkan kemarahan Chen Yu jika dia menolaknya. Setuju dulu, komunikasikan dengannya, dan lihat apa yang dia lakukan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Liu Gang membuat keputusan ini. Saat dia hendak berbicara, Linlong angkat bicara. Maaf, saya tidak punya kebiasaan berbicara diam-diam di belakang orang lain. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong katakan secara terbuka di depan semua orang, Tuan Chen Yu. Nada suara Linlong sangat tenang, begitu tenang seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, hal itu menimbulkan keributan di hati semua orang. Meskipun kata-kata Linlong tidak mengutuk, jelas dia sedang mengejek Chen Yu. Namun, Chen Yu bukanlah orang biasa. Dia adalah rune master kelas 5, seseorang dengan status dan status di Pulau Yangning. Mentor mana yang tidak mau mengjilat orang seperti itu. Namun, bukan saja Linlong tidak mengjilat Chen Yu, dia bahkan mempermalukannya. Di mata orang banyak, ini jelas-jelas mendekati kematian. Linlong ini sungguh berani, setiap orang yang melihat Linlong berpikir sendiri. Wajah Chen Yu segera berubah warna menjadi hati babi. 607 Pada saat ini, Chen Junhao yang terkejut menunjuk ke arah Linlong dan berkata dengan marah, Nak, tahukah kamu siapa pamanku Chen Yu? Dia tidak hanya seorang rune master kelas 5, tetapi dia juga memiliki status yang tidak dimiliki orang lain di Pulau Yangning. Dia juga berteman baik dengan banyak orang yang memiliki kekuatan nyata di Pulau Yangning, terutama Hallmaster Lu. Hallmaster Lu, mungkinkah itu Hallmaster Lu Yu? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru setelah mendengar kata-kata Chen Junhao. Itu benar, Chen Junhao mengangguk dengan bangga. Melihat Chen Junhao mengangguk sebagai konfirmasi, beberapa orang berkata, itu sebenarnya Tuan Balai Lu Yu. Apa bedanya dengan Hallmaster Lu Yu? Seseorang bertanya dengan bingung. Menurutnya, berteman dengan seorang Master Aula memang merupakan hal yang luar biasa, tetapi dia tidak mengerti mengapa semua orang begitu terkejut ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Lu Yu. Lagi pula, apa perbedaan antara Master Aula dan Master Aula? Kamu tidak tahu ini, tapi Lu Yu bukanlah orang biasa. Dia adalah seseorang yang akan melakukan apa saja demi teman-temannya. Beberapa hari yang lalu, seorang rune master kelas 5 yang kemampuan dan statusnya tampaknya berada di atas Tuan Chen Yu menyinggung teman-tuan Balai Lu Yu. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Seseorang berkata. Apa yang telah terjadi? Orang itu bertanya tanpa sadar. Dia dijebak oleh Hallmaster Lu Yu dan segera diusir dari Pulau Yang Ning. Master rune tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Hallmaster Lu Yu, jadi dia bergegas ke daratan malam itu. Dia bahkan mengundang beberapa seniman bela diri yang kuat untuk pergi bersamanya karena takut akan bahaya, namun dia tetap meninggal tidak jauh dari Pulau Yang Ning. Meskipun tidak ada yang melihat bahwa Hallmaster Lu Yu yang melakukannya, semua orang di Pulau Suncalem tahu bahwa itu adalah dia. Hallmaster Lu Yu sangat kuat sehingga dia bahkan berani merampok dan membunuh rune master kelas 5. Mendengar ini, orang sebelumnya mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. Lagi pula, Lu Yu bahkan berani membunuh rune master kelas 5, jadi mengapa dia peduli dengan Guru Magang? Tentu saja, Tuan Balai Lu Yu adalah seseorang yang telah dipuji oleh Tuan Pulau. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Kata Chen Jun Hao. Kemudian, dia memandang Lin Long dengan bangga dan berkata, Nak, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan padaku dan menyerahkan Li Tong kepadaku, aku mungkin tidak akan membiarkan kepala Balai Lu Yu melakukan apapun padamu. Karena pendukungnya terungkap, Chen Jun Hao tidak keberatan merampoknya secara terbuka. Orang-orang di sekitarnya secara alami bersimpati dengan Lin Long, tetapi bagaimana mereka berani berbicara mewakilinya. Namun, Lin Long sepertinya tidak mengindahkan kata-kata ini sama sekali. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Kedengarannya sangat mengesankan, Tapi betapapun mengesankannya, Bisakah Anda mengabaikan peraturan pulau dan melakukan kejahatan? Karena saya tidak bisa, tentu saja saya tidak akan takut. Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Long tidak hanya tidak menatap mata Chen Yu, tetapi dia juga tidak menatap mata Lu Yu. Apakah Lin Li mempunyai sesuatu untuk diandalkan atau dia bodoh? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Kamu benar-benar berani meremehkan Hall Master Lu Yu. Betapa beraninya kamu. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Chen Jun Hao berkata dengan marah. Sayang sekali Anda tidak akan pernah melihat hal seperti itu terjadi. Lin Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti akan mengalami hari seperti itu. Chen Jun Hao meraung dengan marah. Lin Long tidak bisa diganggu lagi olehnya. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata kepada Chen Yu, Tuan Chen Yu, tolong umumkan dimulainya pemilihan murid. Chen Yu tentu saja sangat marah, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak mungkin menyerang Lin Li di depan semua orang. Dia sangat marah sehingga dia hanya melontarkan satu kalimat setelah sekian lama. Kalau begitu, mentor Lin Li, silakan mulai pemilihan murid. Setelah mengatakan itu, matanya masih menatap Lin Long dengan tajam. Apa yang membuatnya sangat marah hingga ingin muntah darah adalah Lin Long sama sekali tidak peduli dengan amarahnya atau tatapannya yang mematikan. Sebaliknya, dia dengan santai berjalan ke arah ketiga anak itu dan bersiap untuk memilih muridnya. Setelah mengamati ketiga anak itu, pandangan Lin Long berhenti pada Li Tong. Sejujurnya, dari penampilan ketiga anaknya tadi, Li Tong memang lebih menonjol. Melihat Lin Long menilai Li Tong, semua orang mengira Lin Long pasti akan memilih Li Tong. Namun, yang mengejutkan semua orang, saat ini, Li Tong tiba-tiba berkata, Tuan, saya tidak ingin Anda menjadi mentor saya. Mentor saya haruslah seseorang yang mampu dan sekuat Tuan Chen Yu. Aku hanya akan menjadi lebih kuat jika aku mengikutinya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Li Tong berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun kemungkinan besar itu adalah dorongan Chen Yu, Li Tong pasti memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya hingga dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Hahaha, Lin Li, lihat dirimu. Bahkan seorang anak kecil pun tidak ingin kamu menjadi mentornya. Chen Jun Hao, yang berada di samping, tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka Chen Yu dan Li Tong akan memberinya kejutan sebesar itu. Lin Li, meskipun kamu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, karena anak ini tidak ingin kamu menjadi mentornya, kami, Pulau Yang Ning, harus mempertimbangkan pemikirannya. Dengan kata lain, kamu tidak bisa menjadi mentornya untuk saat ini, kata Chen Yu langsung. Pendirian Li Tong yang tiba-tiba secara alami dipicu olehnya. Ini juga merupakan kartu truf terakhirnya. Namun, dia hanya ingin Li Tong menolak. Dia tidak menyangka Li Tong akan berkata begitu banyak dan tepat sasaran. Dari sini, sepertinya ini juga merupakan ide Li Tong. Anak ini pasti akan menjadi orang hebat di masa depan, pujinya dalam hati. Menurutnya, Li Tong pasti akan marah besar setelah wajahnya ditampar oleh seorang anak di depan umum. Namun, yang tidak dia duga adalah Li Tong malah tertawa bukannya marah. Sungguh mengejutkanku bahwa kamu begitu sombong di usia yang begitu muda. Namun, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ini bukanlah hal yang baik. Meskipun kamu terlihat sangat berbakat, sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dalam pada akhirnya, kamu paling banyak akan berada di level yang sama dengan orang tua ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Dia tidak mencoba melemahkan kepercayaan diri Li Tong, tapi dia benar-benar melihat bahwa batas atas Li Tong begitu tinggi. Di masa depan, dia tidak akan sekuat sekarang. Omong kosong, bagaimana aku bisa menjadi rune master kelas 5 di masa depan? Aku pasti akan menjadi eksistensi yang dekat dengan keberadaan seorang ulama. Diprovokasi oleh Lin Long, Li Tong langsung berkata dengan cemas. Mendengar perkataan Li Tong, Chen Yu sangat marah hingga ingin muntah darah. Mulut orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Tentu saja, mereka mengira Lin Long sengaja memprovokasi Li Tong dan membuatnya mengatakan hal yang salah. Mereka tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Long adalah kebenaran. Li Tong, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Grandmaster Chen Yu? Chen Jun Hao berteriak pada Li Tong. Mengetahui bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, Li Tong segera tutup mulut dan menatap Lin Long. Lin Long, kamu masih bisa memilih antara Li Qing dan Li Yunhai. Tentu saja, kamu juga punya waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk meyakinkan Li Tong menjadi muridmu. Chen Yu berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Chen Yu, semua orang memandang Lin Long untuk melihat pilihan apa yang akan dia buat. 608. Tidak perlu, kata Lin Long dengan jelas, lalu menatap Li Yunhai, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Melihat Lin Long memilih Li Yunhai daripada Li Qing, penonton terkejut. Dilihat dari situasinya sekarang, Li Qing memiliki masa depan yang lebih baik daripada Li Yunhai. Mungkinkah Lin Li sudah menyerah pada dirinya sendiri? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Murid, Li Yunhai sedikit ragu-ragu. Setelah melihat Patriark Li Yutang, dia berkata, saya bersedia. Lin Long secara alami menyadari keraguan Li Yunhai, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, baiklah. Kemudian, Li Yunhai keluar dan berdiri di samping Lin Long. Saat ini, Chen Yu memandang Li Ugang dan berkata, mentor Li Ugang, silakan pilih murid Anda. Li Ugang tersenyum tipis, lalu berkata, Sepertinya Li Tong tidak bersedia menjadi muridku, jadi pilihlah Li Qing. Penampilan Li Tong sangat jelas sekarang, jadi Li Ugang tentu saja tidak akan meminta penolakan dan mempermalukan dirinya sendiri. Salam, Tuan Liu, Li Qing berkata dengan semangat sambil langsung berlutut. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak bakat, jadi memiliki seseorang seperti Li Ugang sebagai mentornya tidak diragukan lagi adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Li Ugang menganggup dan berkata, bangun. Menurutnya, meskipun bakat Li Qing jauh lebih buruk daripada Li Tong, dia menang karena dia tidak sombong atau gegabuh. Dengan pelatihan yang cermat, dia seharusnya bisa menjadi rune master yang baik. Baiklah, karena dua orang pertama telah menentukan pilihannya, Li Tong yang tersisa secara alami akan menjadi murid Chen Jun Hao. Kata Chen Yu dengan wajah datar. Meski prosesnya sedikit ribet, namun ia tetap puas dengan hasilnya. Pada saat ini, Chen Jun Hao tiba-tiba berjalan di depan Lin Long dan Li Yunhai, lalu berkata dengan wajah penuh kebanggaan, Lin Li, kan? Meskipun kamu tampil lebih baik dariku, lalu kenapa? Kamu masih tidak bisa merebut murid itu kamu ingin? Oh, kalau begitu aku bisa memberitahumu bahwa meskipun muridmu tampaknya lebih berbakat daripada muridku, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan bisa mencapai 10% dari muridku. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Dia awalnya ingin mengabaikan Chen Jun Hao, tetapi karena pihak lain melompat keluar dan memintanya untuk menamparkan wajahnya, dia secara alami harus melawan. Sejujurnya, meskipun Li Tong tidak mengucapkan kata-kata itu, dia tetap tidak akan memilih Li Tong. Dia akan tetap memilih Li Yunhai. Alasannya adalah karena dia dapat melihat bahwa susunan rune yang digambar oleh Li Yunhai tidaklah biasa. Kesulitannya jauh lebih sulit daripada yang digambar oleh Li Yunhai. Namun, tidak ada orang yang hadir yang pernah menemukan metode seperti itu sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mereka hanya mengira Li Yunhai bodoh dan tidak mengetahui metode yang benar. Maksudmu muridku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 10 persen muridmu. Mendengar ini, Chen Jun Hao sedikit terkejut, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Lin Long hanya sekedar sesumbar. Bagaimana mungkin ada kemungkinan seperti itu? Orang-orang di sekitar yang awalnya berada di pihak Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Awalnya kemantapan Lin Long telah meyakinkan mereka, namun siapa sangka Lin Long hanyalah orang yang banyak bicara. Jika Lin Long mengatakan bahwa pencapaian Li Yunhai di masa depan bisa mencapai 10 persen dari pencapaian Li Tong, mereka tentu akan mempercayainya. Lin Li, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jangan bicara tentang masa depan. Dalam kompetisi mendatang untuk memasuki Pulau Yang Ning, jika Li Yunhai Anda dapat mengejar Li Tong, otomatis saya akan meninggalkan Pulau Yang Ning. Jika dia tidak bisa, maka Anda akan mundur dari Pulau Yang Ning. Bagaimana? Berani bertaruh. Chen Jun Hao lalu menatap Lin Long. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa jika Li Yunhai dapat memperoleh setengah dari pencapaian Li Tong, dia akan mundur dari Pulau Yang Ning. Namun, dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia berkata Li Yunhai bisa mengejar Li Tong. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Li Yunhai sekarang, mustahil baginya untuk mengejar Li Tong. Oleh karena itu, dia memiliki peluang 100 persen untuk memenangkan taruhan ini. Tentu saja, dia yakin Lin Long tidak akan berani bertaruh. Dia hanya mengatakan ini untuk mengejek kata-kata besar Lin Long. Orang-orang di sekitarnya secara alami merasa bahwa Lin Long tidak akan berani bertaruh, karena jelas dia akan kalah jika menggunakan Li Yunhai untuk bertaruh. Tentu saja aku berani bertaruh, tapi kalian menarik kembali kata-katamu. Bagaimana jika aku menang dan kalian menarik kembali kata-katamu? Lin Long berkata dengan tenang. Siapa bilang aku menarik kembali kata-kataku? Lin Li, jangan memfitnahku. Kata Chen Jun Hao dengan marah. Meskipun serangkaian tindakan mereka memang tidak tahu malu, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Long mengatakan itu di depan semua orang. Wajah lama Chen Yu segera menjadi gelap. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, Lin Long hendak memimpin Li Yunhai keluar. Tunggu. Chen Jun Hao tiba-tiba berteriak, lalu mengeluarkan selembar kertas rune yang ditutupi dengan beberapa rune aneh. Dia kemudian berkata kepada Lin Long, Lin Li, jika kamu benar-benar berani mengambil taruhan, tanda tangani kontrak rune ini denganku. Jika kamu tidak berani mengambil taruhan, jangan bicara besar-besaran dan pergilah. Ini kontrak rune. Setelah mendengar kata-kata Chen Jun Hao, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kertas rune. Mereka pernah mendengar tentang kontrak rune sebelumnya, tetapi karena biayanya yang tinggi, kontrak itu hanya populer di Pulau Yang Ning. Oleh karena itu, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka hubungi. Melihat Lin Long menghentikan langkahnya, Chen Jun Hao melanjutkan, kontrak rune ini bergantung pada susunan rahasia Pulau Yang Ning, dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Selama kita menandatangani kontrak, kontrak tersebut akan segera berlaku. Apakah kamu berani mengambil taruhan? Tentu saja, jawab Lin Long dengan tenang. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia sangat akrab dengan kontrak rune. Namun, itu hanya bisa mengandalkan runik arai tertentu. Setelah meninggalkan runik arai, efeknya akan hilang. Baiklah, kalau begitu ayo segera tanda tangani kontraknya. Chen Jun Hao segera berkata dengan gembira. Meskipun dia merasakan sakitnya kehilangan kontrak rune, itu tidak seberapa dibandingkan dengan mengusir Lin Long keluar dari pengaruh Pulau Yang Ning. Segera, Chen Jun Hao menggigit jari telunjuknya dan meneteskan setetes darah ke kertas rune. Begitu darah menetes ke kertas, tanda pada kertas rune tampak hidup saat diputar pada kertas rune. Dewa kontrak yang terkasih, saya akan menandatangani taruhan dengan Lin Long. Jika muridnya, Li Yun Hai, dapat mengejar murid saya, Li Tong, dalam kompetisi di Pulau Yang Ning, saya akan meninggalkan Pulau Yang Ning atas kemauan saya sendiri. Saya akan melakukannya juga harus membayarnya 30 juta koin Yang Ning. Jika dia tidak dapat mengejar ketinggalan, dia akan meninggalkan Pulau Yang Ning dan membayar saya 30 juta koin Yang Ning. Chen Jun Hao bergumam pada kertas rune di depannya. Setelah dia selesai berbicara, tanda pada kertas jimat di depannya memadat menjadi pria ilusi namun sangat mengesankan dalam sekejap mata. Dia melayang di kehampaan, memancarkan aura yang sangat kuat yang menyebabkan hati semua orang gemetar tak terkendali. Baiklah. Meskipun pria itu hanya mengucapkan satu kata dan suaranya sangat halus, ada penghalang tak terlihat yang mengikuti kata itu dan mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah mendengar kata itu, Chen Jun Hao tersenyum puas dan berkata kepada Lin Long, giliranmu. 609. Chen Jun Hao terlalu tidak tahu malu. Dia tahu bahwa dia pasti akan menang, jadi dia menambahkan 30 juta lagi ketaruhan aslinya. Pada saat ini, orang-orang yang sadar semuanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Menurut mereka, Lin Long tidak akan berani menerima taruhan, bahkan mungkin akan berlutut untuk meminta maaf. Lagipula, 30 juta bukanlah jumlah yang kecil. Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Long menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke kertas rune seolah-olah dia tidak tahu bahwa itu adalah jebakan di depannya. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Setelah meneteskan setetes darah, Lin Long berkata kepada pria jangkung dan kokoh di kehampaan, saya, Lin Li, setuju dengan taruhan Chen Jun Hao. Baiklah, kontrak rune berlaku. Siapapun yang melanggar kontrak akan dihukum oleh dewa kontrak. Hukuman ringan akan dilumpuhkan, dan hukuman berat adalah kematian. Kata pria jangkung dan tegap. Suaranya seperti bel yang berbunyi di telinga orang-orang di sekitarnya, dan baru menghilang setelah tujuh atau delapan kali. Setelah suara itu menghilang, pria jangkung dan kokoh juga menghilang, dan kertas rune yang awalnya dipasang di depan Lin Long terbang kembali ke tangan Chen Jun Hao. Masalah ini sudah diselesaikan. Semuanya, kita akan bertemu satu sama lain dalam waktu satu bulan di kompetisi di Pulau Pingsing. Setelah mengatakan itu, Chen Yu dan Chen Jun Hao pergi bersama Li Tong, merasa bangga pada diri mereka sendiri. Beberapa orang ingin menghibur Lin Long, tetapi melihat bahwa dia menyetujui kontrak yang sangat tidak adil, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan pergi. Hanya Liu Gang yang berjalan ke sisi Lin Long. Saudara Lin, Li Tong jauh lebih berbakat daripada mereka berdua. Akan sangat sulit bagimu untuk memenangkan taruhan ini. Liu Gang menghela nafas. Jangan khawatir, Saudara Liu. Kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Lin Long tersenyum dengan tenang. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Liu Gang juga pergi tanpa daya. Lin Long berjalan keluar halaman bersama Li Yun Hai. Li Yun Hai mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Setelah berjalan ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, Lin Long berkata kepada Li Yun Hai, Yun Hai, katakan padaku, apakah kamu tidak ingin bertemu denganku dan memasuki Pulau Yang Ning? Meskipun Liu Tang dan Li Yun Hai tidak mengatakan apapun selama seluruh proses, bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat bahwa Li Yun Hai dipaksa datang oleh Liu Tang? Mendengar kata-kata Lin Long, Li Yun Hai terkejut. Dia tidak menyangka Lin Long bisa melihatnya. Dia buru-buru berkata, Tuan, bukannya saya tidak ingin datang, tetapi kakek tidak mengizinkan saya datang. Baru saja, kakek kebetulan keluar karena ada urusan. Itu sebabnya Patriark Li bisa datang. Menyeretku ke sini. Orangtuaku sudah lama meninggal, hanya menyisakan aku dan kakek yang bergantung satu sama lain, tambahnya. Oh, Lin Long mengerutkan alisnya. Jelas sekali, dia telah ditipu oleh Li Yun Hai, karena meskipun dia membawa pergi Li Yun Hai, jika kakek Li Yun Hai datang ke Pulau Yang Ning untuk membuat masalah, dia hanya bisa meminta Li Yun Hai untuk kembali. Sepertinya dia hanya bisa mencari kakek Li Yun Hai dulu. Sejujurnya, Lin Long juga berencana untuk bertemu dengan orang di belakang Li Yun Hai. Lagipula, jika Li Yun Hai bisa menggunakan metode istimewa seperti itu, pasti ada orang luar biasa di belakangnya. Sekarang sepertinya orang ini adalah kakeknya. Untuk memastikan dugaannya, Lin Long bertanya, siapa yang mengajarimu semua pengetahuanmu tentang Rune? Kakek hanya mengizinkanku mempelajari sebagian dari ilmu yang diumumkan oleh bapak leluhur. Sisanya diajarkan kepadaku oleh kakekku, jawab Li Yun Hai jujur. Jawaban Li Yun Hai membuat Lin Long merasa tebakannya hampir tepat sasaran. Namun, Lin Long tidak mengerti mengapa kakeknya hanya mengizinkan Li Yun Hai mempelajari pengetahuan umum. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi menemui kakekmu. Mengatakan itu, Lin Long membiarkan Li Yun Hai memimpin jalan menuju rumah Li Yun Hai. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya sampai di depan sebuah rumah batu, namun mereka tidak langsung masuk karena ada yang sedang berbicara di dalam. Yutang, bukankah aku sudah bilang jangan biarkan Yun Hai pergi? Kenapa kamu masih membawanya ke sana? Seorang lelaki tua bertanya dari dalam. Orang tua ini pasti kakek Li Yun Hai, dan orang yang berbicara dengannya pastilah sang patriark, Li Yutang. Elder De, inilah yang diminta oleh Master Rune kelas 5, Chen Yu, untuk saya lakukan. Dia mendapat dukungan dari hallmaster Lu Yu, dan suku kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Jadi, demi kepentingan suku, aku hanya bisa membawa serta Yun Hai. Li Yutang tersenyum pahit. Bahkan jika Pan Ki datang sendiri, aku tidak akan membiarkan Yun Hai pergi. Kata orang tua itu. Elder De, kamu tidak bisa selalu mengikat Yun Hai ke sisimu. Bagaimanapun, Yun Hai memiliki beberapa kemampuan dalam Rune. Jika kamu membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia mungkin bisa masuk ke Pulau Yangning. Ketika itu terjadi, itu akan terjadi. Menjadi hal yang mulia bagi suku kami. Jika Yun Hai dapat membuat namanya terkenal, Penatuade, Anda akan lebih bangga lagi. Kata Li Yutang. Aku bilang tidak, jadi tidak. Keluar dari sini. Kata lelaki tua itu dengan marah. Melihat lelaki tua itu marah, Li Yutang hanya bisa tersenyum canggung dan berjalan keluar. Ketika dia keluar dan melihat Lin Long berdiri di luar, dia tampak semakin bersalah. Dia menganggup pada Lin Long dan segera pergi. Lin Long mengabaikannya dan berkata pada Li Yun Hai, ayo masuk. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang tampak berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Rambut dan janggutnya semuanya putih. Ketika dia melihat Li Yun Hai masuk, dia langsung tersenyum, berpikir bahwa Li Yun Hai tidak akan pergi. Namun, ketika dia melihat Lin Long mengikuti Li Yun Hai masuk, ekspresinya langsung berubah jelek. Kemudian, dia benar-benar mengabaikan Lin Long dan berkata dengan dingin kepada Li Yun Hai, Yun Hai, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menunjukkan pengetahuanmu di depan orang luar? Mengapa sekarang Anda tidak hanya menunjukkannya di depan ketua Li Yun Tang, tetapi juga di depan orang luar? Mendengar itu, Li Yun Hai segera berlutut, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berlutut dengan tenang. Anak itu tampaknya sangat keras kepala sekarang. Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu bersumpah di depan makam orang tuamu? Bagaimana kamu bisa menghadapi mereka seperti ini? Orang tua itu menunjuk dengan jari gemetar ke arah Li Yun Hai dan berteriak. Mendengar lelaki tua itu menyebut orang tuanya, Li Yun Hai melunak dan menundukkan kepalanya. Kakek, aku salah. Aku tidak akan menunjukkannya di depan orang luar di masa depan. Saya juga tidak akan mengikuti Tuan Lin ke Pulau Yang Ning. Pada saat ini, emosi lelaki tua itu akhirnya sedikit tenang. Dia kemudian menatap Lin Long dan berkata, Tuan, bakat cucu saya terbatas, dan dia tidak suka pergi ke Pulau Yang Ning. Jadi, silakan kembali. Saya sangat menyesal atas dampak yang saya timbulkan pada Anda sebelumnya. Menurutnya, setelah mengatakan itu, Lin Long pasti akan pergi tanpa daya seperti Li Yutang. Tanpa diduga, Lin Long tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Elder De, metode yang digunakan Yun Hai untuk menggambar susunan rahasia seharusnya merupakan warisan dari sekte khusus, bukan? Apakah tamu? Mendengar itu, ekspresi kaget langsung muncul di wajah lelaki tua itu. 610 Maksudku, metode yang digunakan Yun Hai untuk menggambar rune tampaknya unik untuk sekte Ye yang terkenal di Pulau Yang Ning 20 tahun yang lalu. Lin Long memandang Olde dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa Ye sekte? Aku belum pernah mendengarnya. Detua dengan cepat berkata. Jejak kepanikan melintas di matanya. Lalu, dia berpura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi dengan divine sense Lin Long yang kuat, bagaimana setiap gerakannya bisa luput dari pandangan Lin Long? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lin Long tersenyum tipis, lalu menoleh untuk melihat Li Yun Hai yang sedang berlutut di samping, dan berkata, anak ini seharusnya bermargaiye, dipanggil Ye Tianyun. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kali ini, wajah Olde akhirnya berubah, lalu dia berkata dengan tegas, apakah kamu dikirim oleh Olde Tiff Pan? Jika dia mengirimku, mengapa aku datang sendiri? Lin Long menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar perkataan Lin Long, Penatua de mulai mempercayainya. Jika penjahat Pantua benar-benar mengirim seseorang, mengapa dia mengirim orang yang begitu lemah? Setidaknya, dia seharusnya mengirim seseorang ke alam Marsial Overlord. Lalu siapa kamu? Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Dan mengapa kamu ada di sini? Detua mengerutkan kening. Meskipun dia agak mempercayai kata-kata Lin Long, perilaku Lin Long sangat mencurigakan, dan keluarganya tinggal di tempat yang tersembunyi, dia tidak tahu bagaimana Lin Long bisa tahu. Bagaimana aku tahu? Kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu, singkatnya, kamu hanya harus percaya bahwa aku tidak akan berbohong kepadamu. Yang perlu aku lakukan sangat sederhana, yaitu membiarkan Yun Hai. Oh, tidak, saya harus memanggilnya Tianyun sebagai murid saya untuk berpartisipasi dalam penilaian di Pulau Yang Ning. Lin Long tersenyum tipis. Oh, de menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lihat di Tianyun. Meskipun Tianyun mengetahui beberapa metode menggambar Rune di sekte kami, bakatnya sangat buruk, akan sangat sulit baginya untuk memasuki Yang Ning Island, dan ku dengar kamu ingin Tianyun mengalahkan Li Tong, itu bahkan lebih mustahil. Detua, kamu hanya perlu menyerahkan Tianyun kepadaku, apakah dia bisa mengalahkan Li Tong atau tidak, itu urusanku. Sejujurnya, Lin Long tidak meragukan Ye Tianyun bisa mengalahkan Li Tong, apalagi sekarang. Ini karena pemuda di sampingnya adalah orang yang membunuh Panki bertahun-tahun kemudian dan berhasil merebut posisi penguasa pulau-pulau Yang Ning. Jika orang seperti itu tidak memiliki bakat, bagaimana dia bisa membunuh Panki? Bagaimana dia bisa mendapatkan posisi penguasa pulau Yang Ning? Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long telah melihat orang-orang dari klan Ye menggunakan metode klan Ye untuk menggambar formasi Rune, jadi ketika dia pertama kali melihat metode Ye Tianyun, dia merasa itu sangat familiar, dan berpikir itu seharusnya metode klan Ye. Karena metode Ye klan tidak akan diteruskan kepada orang luar, tidak kepada siapapun kecuali mereka sendiri. Metode klan Ye tidak akan disebarkan, selain metode klan. Tianyun seharusnya adalah Ye Tian, Tianyun, Ye, dan De. Oleh Tian, Ye, Ye De, 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 Ago. Alasan mengapa Lin Long mengetahuinya dengan jelas adalah secara alami karena informasi kehidupan sebelumnya tentang Ye Tianyun. Semua ini dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Ye merupakan formasi keluarga bangsawan yang namanya menggemparkan wilayah Laut Selatan. Selain itu, keluarga Ye tidak mengejar ketenaran atau kekayaan, dan membantu Tuan Pulau Panki dalam mengatur wilayah Laut Selatan di Pulau Matahari Damai. Jika perkembangan ini berlanjut, klan Ye akan menjadi lebih kuat sekarang, dan Pulau Yang Ning juga akan lebih kuat dari sekarang. Namun karena satu orang, segalanya berubah. Orang ini adalah putra tertua Panki, Pan Yingyao. Pan Yingyao bodoh dan tidak kompeten, tapi dia rakus akan kecantikan. Hal ini diketahui oleh seluruh Pulau Yang Ning pada saat itu, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari, ketika dia mabuk, dia berani melanggar ibu Ye Tianyun, Li Yueer. Meskipun ibu Ye Tianyun sedang mengandung Ye Tianyun pada saat itu, dia masih dianggap sebagai salah satu wanita tercantuk di Pulau Yang Ning. Meskipun Pan Yingyao mabuk hari itu, dia juga memperhitungkan bahwa ayah Ye Tianyun, Ye Fanwu, ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak akan kembali secepat ini. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika dia ingin memaksakan dirinya pada Ye Tianyun, Ye Fanwu kembali. Ketika Ye Fanwu kembali, dia bertemu Pan Yingyao yang menyelinap ke kamarnya dan mempermalukan istrinya, dia tidak tahan lagi dan langsung menyerang Pan Yingyao. Meskipun Pan Yingyao adalah putra tertua Pan Qi, dia ceroboh dalam seni bela diri, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Fanwu. Ye Fanwu menjatuhkan Pan Yingyao ke tanah dengan beberapa pukulan dan tendangan. Jika itu orang lain, Ye Fanwu pasti akan langsung membunuh mereka, tetapi karena identitas Pan Yingyao, meskipun Ye Fanwu malu, dia tetap berencana untuk membiarkan Pan Yingyao hidup. Tanpa diduga, Pan Yingyao yang mabuk mengira Ye Fanwu takut pada klan Pan miliknya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Ye Fanwu dan berkata bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk melakukan sesuatu pada ibu Ye Tianyun, Li Yueer. Ye Fanwu tidak tahan lagi, dia langsung memenggal kepala Pan Yingyao dengan pedangnya. Meskipun Pan Yingyao bodoh dan tidak kompeten, dia tetaplah putra Pan Qi, bagaimana Pan Qi bisa melepaskan Ye Fanwu. Apa yang tidak diharapkan Ye Fanwu adalah Pan Qi tidak hanya tidak membiarkannya pergi, tetapi dia juga tidak membiarkan orang-orang klan Ye pergi. Keluarga Ye hanya pandai dalam bidang rune. Di Pulau Yangning, di mana keluarga Pan adalah yang paling berkuasa, keluarga Ye bukanlah tandingan keluarga Pan. Oleh karena itu, keluarga Ye tidak bertahan lama sebelum mereka dikalahkan oleh keluarga Pan. Hanya kakek Ye Tianyun, Penatuade saat ini dan Li Yueer yang lolos. Setelah Li Yueer melarikan diri, dia melahirkan Ye Tianyun. Lin Long tidak tahu apa yang terjadi setelah kehidupan sebelumnya, tetapi tampaknya setelah Li Yueer melahirkan Ye Tianyun, dia kembali ke Pulau Yangning bersama Penatuade dan tinggal mengasingkan diri di sana. Adapun ayah tempat Ye Tianyun berlutut, itu pasti ayah tiri Ye Tianyun, pria lain yang ditemukan Li Yueer setelah dia datang ke sini. Tentu saja hal ini dilakukan untuk membodohi masyarakat. Kakek, bukankah aku Li Yunhai, kenapa kamu dipanggil Ye Tianyun? Li Yunhai mau tidak mau bertanya. Penatuade mengabaikannya dan berkata kepada Lin Long, tidak, aku tidak bisa membiarkan Ye Tianyun pergi ke Pulau Yangning. Kekuatan Ye Tianyun sangat lemah, jika dia pergi ke Pulau Yangning dan rahasianya terbongkar, itu tidak akan sia-sia, jadi bagaimana Penatuade bisa melepaskan Ye Tianyun? Jika aku bisa membuat Yun Tian lebih kuat, dan suatu hari dia bisa membalas dendam, apakah kamu bersedia melepaskannya? Kata Lin Long. Anda, apa yang bisa kau lakukan? Penatuade mengerutkan kening. Sebagai pewaris Klan Ye, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu, dia tidak tahu mengapa Lin Long muda berani mengatakan hal seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan? Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda, Penatuade, kata Lin Long sambil mengeluarkan pena rune dari sakunya. ? Terima kasih.